Wali Kota Jambi Sarifasya secara virtual menyampaikan nota keuangan RAPBD pemerintah Kota Jambi tahun 2021 di hadapan DPRD Kota Jambi. Untuk pendapatan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 1,65 triliun, mengalami penurunan 5,2 persen dibandingkan RAPBD tahun 2020 atau turun sekitar Rp91,7 miliar dari Rp1,7 triliun pada RAPBD 2020. Untuk total belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,5 triliun. Jumlah ini menurun sebesar 7,08 persen atau Rp156 miliar bila dibandingkan belanja daerah tahun 2020, sebesar Rp2,21 triliun. Belanja daerah ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk belanja operasi dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp2,03 triliun. Untuk belanja tidak terduga, sebesar Rp13,62 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp3,72 miliar. Untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA dan penerimaan dari pinjaman PT SMI. Ada pun perhitungan estimasi SILPA tahun 2020 yang akan dianggarkan adalah sebesar Rp18,67 miliar, dan penerimaan dari pinjaman PT SMI direncanakan sebesar Rp385 miliar.